Terima kasih. Terima kasih. Tidak berhenti. Pak Bessa! Pak Bessa! Pak Bessa! Lepaslah! Lepaslah! Suara yang terbang. Sadar, Pak. Pak Bessa! Pak Dula! Pak Bessa kenapa? Kalau begitu saya harus kasih tau Bu Murni. Sadar! Sadar! Bu Murni! Bu Murni cepat pulang! Suami bu kumat lagi dan dia merontak-rontak. Pak Asma sama Pak Dula dimaki-maki, Bu. Astagfirullahaladzim! Berikan sama saya! Assalamualaikum! 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 Pak! Bapak! Bapak! Bapak kenapa, Bapak? Sebaiknya kita balikkan dulu tubuh Pak Mirsa, Bu. Iya, Bu. Supaya kita tahu darah itu berasal dari mana, Bu. Kita balik, Pak. Astagfirullahaladzim! Astagfirullahaladzim! Hei, Bu Ayama. Selamat pagi, Bu. Pagi. Pesen-pesen berapa ekor? Enggak banyak, Pak. Satu ekor aja. Ini? Iya. Pak, potongnya jangan yang gede-gede ya. Kecil-kecil aja ya. Baik, Bu. Baik. Gapan lagi nih, Bu, arisannya? Nanti kalau arisan lagi pesen sini ya. Loh, kok pada nonton TV sih? Udah ngerjain PR belum? Nur, udah, Pak. Tuh, Kak Ivo tuh yang belum. Apaan? Satu tahun nih? Eh. Ya, ngaku aja. Gak boleh nonton TV kalau belum ngerjain PR. Ya kan, Pak? Iya dong. Ayo, Kak Seful. Kak Seful udah ngerjain PR kok. Tadi Ibu lihat. Tuh, kan bener. Bener. Nur! Ada kue asik! Eh, Nur. Itu kuenya dari ayam lho. Kok dari ayam? Hmm, bukannya dari tepung mentega. Maksud Bapak itu dari hasil penjualan ayam. Yang penting apa yang kita makan dari hasil yang halal dan berkah. Kalau tidak, hidup kita tidak tenang dunia dan akhirat. Eh, baca bismillah dulu dong. Pak? Berikan aku hidayamu. malas ibu laris nih pak begitulah pak bapak liat gak yang lagi bikin lapak disana siapa enggak saya gak tau denger-dengar lapak itu buat jualan ayam potong juga katanya wah ada saingan nih iya dan katanya dia beli ayam potong ternak itu dari saudaranya makanya dia bisa beli murah pak wah gawat dong kurang ajar liat banget sih itu orang mau motong pelanggan saya gak ada usaha lain apa pak lihat tuh pak orang-orang banyak yang bantuin yang mana sih orangnya yang itu pak yang kulitnya agak putih namanya pamuslim so banget tuh orang hei bapak sudah pulang tadi kamu beli buah oh itu dikasih bu Ani bu Ani siapa itu orang baru yang tinggal di pojok situ suaminya adalah pedagang ayam yang baru buka di pasar bapak kenal namanya siapa pak muslim pak muslim loh bapak kenal oh jadi dia nyogok kamu supaya saya tidak mengusir suaminya begitu tapi dia datang baik-baik kok pak baik bagaimana dia tuh bersaing sama kita bu penghasilan kita berkurang tau pak barangkali bapak bisa kerja sama-sama dia lagi pula orangnya baik kok pak baik pak bagaimana sih dia itu orang jahat dia merebut pelanggan saya tapi kita kan harus angka baik pak kita juga gak bisa mengusir orang jolan di pasar kan dia mau bersaing sama saya bu dan saya punya cara lain pokoknya saya tidak suka dia jualan ayam di pasar ini makasih ya bu sama-sama pak ayam bu ayam bu silahkan bu wah baik sekali bapak ini ini bonus buat ibu kurang acar benar tuh orang pakai ngasih-ngasih bonus lagi oke kita lihat nanti siapa yang akan bertahan orangnya memang luwes dia bisa memikat hati ibu-ibu pak alah dasar ganjen pak gak usah dipikirkan pak mirja bapak kan sudah punya pelanggan tetap jadi tidak perlu khawatir pokoknya pertahankan pelanggan bapak kalau begitu saya permisi dulu pak ada yang mau dibeli iya pak assalamualaikum eh pak dula tuh umben ke pasar nih ada yang bisa saya bantu pak saya mau beli ayamnya satu ikar saja pak baik pak baik sepertinya disana ada pedagang baru ya pak iya nih pak ngurang-ngurangin jatah aja apa gak bisa jualan selain ayam kalau begini bisa bangkrut saya adanya saya harus muter otak nih gimana caranya bisa menarik pembeli yang lebih banyak gimana hasilnya hari ini pak hasilnya ya pasti berkurang lah ini gara-gara pedagang itu kan bapak punya pelanggan sendiri-sendiri iya tapi pelangganku banyak yang pindah beli sama dia loh kok bisa begitu karena dia selalu memberi bonus ayam pada setiap pembeli lama-lama kan pelangganku pindah semua ke dia itu kan curang namanya ya Allah kuatkanlah hati suamiku dalam menghadapi cobaan ini bukalah hati dan pikirannya agar bisa tabah dan selalu bersyukur padamu ya Allah dan ajarilah dia untuk tetap mencari rezekimu yang baik dan halal sialan tuh orang benar-benar bikin saya marah pampir jas sudah mau pulang iya nih pak kok cepat sekali pak kesel saya dagangan gak laku begini mungkin ntar lagi kali pak masih rame kok saya kesel pak kesel ngeliat itu orang kok bisa lari sebegitu ya tau tuh pake jimat kalau itu orang mari pakri saya pulang dulu wah siang-siang begini sudah pulang laris ya pak waduh laris gimana pak coba lihat nih dagangan saya masih banyak maaf saya kira dagangan papa sudah habis ini semua gar-gar pedagang itu pak diambil semua pelanggan saya stres saya stres sebaiknya papa ngemasin dulu biar stresnya hilang kalau kita lebih dekat dengan Allah biasanya hati kita akan lebih tenang waduh saya pulang dulu pak pakean saya kotor begini oh baik pak saya tunggu ya bapak aku juara tiga lomba merangkai bunga loh wah selamat ya juara satu dan dua bunganya bagus bener bu pantas mereka bisa menang aku mesti belajar sama mereka pintar kalau kamu ipul cuma bisa ngegolein satu bu gak apa-apa namanya juga permainan yang penting sportif 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 iya bu yang penting kan gak main curang iya bu kamu main curang ya enak aja siapa yang main curang saya harus berbuat sesuatu agar usaha saya tidak hancur main curang boleh juga tuh papa mau kemana tuh saya harus punya uang banyak untuk ngalahin pak muslim saya harus bisa memberi bonus ayam pada para pembeli supaya mereka kembali membeli ayam pada saya eh pak solin ada apa pak malam-malam begini pak maaf pak saya mau tanya nih bapak punya ayam mati gak atau ayam yang sakit untuk apa ya kalau ada saya mau beli pak aduh saya gak punya ayam mati saya gak jual ayam mati itu dosa Allah akan mengasap orang yang gak jual ayam mati pak saya tahu pak saya gak akan jual ayam mati ini ke orang-orang buat apa bapak cari ayam mati nah jadi begini pak tadi pagi di pasar ada orang katanya mau cari ayam mati untuk buaya di perterakannya bener bapak mau beli ayam mati buat makanan buaya iya pak bener nah bapak ada ayam mati gak saya lihat dulu ya pak ini pak ada lima ekor waduh gak apa-apa pak terima kasih banyak terima kasih pak terima kasih ya terima kasih sama pak 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 jangan dijual ke pasar ya ya ampun demi Allah pak sumpah dosa saya pak dosa mari pak buang ayam mati berikan aku hidayamu saya kasih murah nih bu saya kasih murah terima kasih jangan dorong-dorongan bu masih banyak ya boleh boleh makasih terima kasih berapa ayamnya pak tenang bu ibu saya kasih diskon berapa ekor bu yang ini deh satu ekor aja oke nah karena ibu pelanggan saya ibu saya kasih diskon paha ayam terima kasih ya pak sama-sama makasih bu ayam bu ayam bu silahkan bu ayam bu wah kayaknya ada yang kurang nih harus ada ayam nih bener pak nih beli kentak kegi tuh asyik cepat ya iya pak beli ayam beli ayam beli ayam beli ayam loh pak kok nyuruh ibu beli ayam di luar kan ibu bisa goreng sendiri lagian bapak kan penjual ayam ya sekali-sekali lah bu biar mereka senang tapi kan kita bisa hemat pak lagian rasanya juga gak jauh beda kurang afdol bu kalau kita beli ayam goreng dagangan kita sendiri katanya sih pak mali bu kak ibu mana sih ini gak lapar nih bu wah sabar ya sayangnya kan lebih enak bu beli di luar nanti ibu buktikan kalau ayam goreng ibu juga enak tara ayam goreng kentakis sudah datang oh pak sebentar lagi ini ulang tahun yang keberapa ya ke sepuluh bu iin mau unang teman-teman bikin acara ulang tahun ya pak iya ibu masakin yang paling enak ya wah teman-teman pasti senang paling-paling kue ulang tahun kan iya selain itu makan siangnya ada soto ayam kari ayam daging ayam panggang atau ayam goreng yang penting enak deh bu terserah ibu aja yang penting harus halal dan toyiban binatang seperti sapi kambing serta ayam dan binatang lainnya cara memotongnya harus benar pisaunya harus tajam sehingga tidak begitu menyiksa binatang yang akan kita sembelih selain itu pada saat kita menyembelih binatang itu kita mesti mengucapkan kalimat basmalah atau bismillahirrohmanirrohim dan jangan sekali-kali binatang yang sudah menjadi bangke ngerti wah syaratnya banyak banget ya pak kalau gitu bapak aja yang pesan ayamnya ya insyaallah halal kan pak insyaallah gimana pak ada berapa lagi ayam yang mati loh kemarin kan sudah beli beli lagi sih dia dateng lagi pak dia bilang kalau bisa tiap hari pak iya sebetulnya bapak jual kemana sih ayam mati itu aduh kok bapak ngasih nanya lagi sih bapak kayaknya gak percaya banget sama saya kan kemarin sudah saya bilang pak ayam-ayam mati itu untuk makanan buaya tapi bapak gak bohong kan mas ya Allah subhanallah dosa pak dosa kalau saya bohong iya 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 saya percaya saya percaya cuma saya takut aja ceritanya dulu itu ada orang beli ayam mati sama saya nah terus dia jual ke pasar begitu ceritanya tapi kalau bapak kan buat makanan buaya ya kan iya pak iya iya betul saya ke dalam dulu ya ya pembeli-pembeli itu memang buaya pak sulihin bang aku pesan sati jangan pedes loh eh dituliin in bang bentar ya enak ya kamu jadikan ngerayin pesta ulang tahun di rumah kamu jangan sampai gak jadi loh masalahnya aku udah ngomong ke teman-teman kalau kamu mau ngerayin pesta ulang tahun di rumah kamu jadi dong ibuku sudah mempersiapkan semuanya pokoknya aku jamin deh kalian bakal senang-senang di rumahku asyik nanti aku bilang ke teman-teman yang lain ada apa sih kok keliatannya kamu gelisah banget itu kamu jauh bilang siapa-siapa ya denger-dengar temen-temen udah nyiapin kado buat kamu wah kalau begini caranya pesta ulang tahun gak boleh batal dong kamu kenapa sih gak bau gak gak bapak masi pak masi pak ada apa pak saya mau belajar pak belajar di sekolah pak bukan disini bapak mau apa saya mau belajar dagang ayam seperti bapak yang sudah berpengalaman udahlah gak usah bertele-tele sungguh pak saya sungguh-sunggu mau belajar nih pak bapak itu pura-pura baik ya mau mengambil ilmu saya untuk ngahlain saya kan mau menjegal saya kan bapak itu benar-benar licik bukan pak bukan itu pak maksud saya udah 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 saya banyak kerjaan bapak selalu mengganggu usaha saya pura-pura bodoh ingin belajar saya tahu licik anu assalamualaikum waalaikumsalam bagaimana sekolahmu nak baik-baik aja tapi tapi kenapa itu loh bu tentang ngerayain ulang tahunnya iin teman-teman pada nanyain jadi atau enggak malah ada yang udah nyedihan kadu bapak sama ibu udah nyiapin dana untuk itu buat ngeborong ayam sudah sekarang bapakmu sedang ke pasar masalah ayam sama pak Mirsa asing makasih ya bu bu saya benar-benar gak enak sama pak Mirsa dia menganggap saya sebagai saingannya bu ya wajarlah pak pak Mirsa itu kan udah lama dagang disitu padahal saya tidak bermaksud mengganggunya iya pak terusin aja dulu nanti lama-lama juga pak Mirsa baik sendiri kok kita ambil aja hikmahnya dari ini ya pak ya pak pergi dulu ya bu Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh adik-adik mau pada sekolah ini iya yaudah yuk naik sini aja gak apa-apa yuk bener nih pak iya ayo cepat-cepat naik asik naik mobil Assalamualaikum eh pak Dula itu mben pak iya pak saya disuruh istri saya untuk pesen ayam pak karena anak saya mau pesta ulang tahun jadi ada acara makan-makan di rumah wah beres pak nanti saya antar ke rumah jangan lupa pak ya tiga ekor Assalamualaikum mari-mari Assalamualaikum Assalamualaikum makan Assalamualaikum 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 maaf bu tadi pak Dula pesan ayam sebentar ya pak ya ini pak makasih ngomong-ngomong pak Dulanya kemana bu oh sedang pada pengajian sama temen-temennya kalau gitu saya pamit dulu bu ya makasih ya pak ya makan tuh bangkai bu sini lihat dulu bu kalau balonnya dipindah disitu gimana wah bagus sekali kamu memang anak yang pintar kamu memang anak yang pintar ayam ayam sebentar ibu cek dulu ya tuh kan tuh kan lihat kucing itu pada bandel-bandel ayamnya dimakan satu untung gak semuanya coba kalau dimakan bisa-bisa kita gak jadi pesta hampir aja temen-temen gak makan ayam itu bisa kecewa mereka iya ya yaudah ibu taruh ke kulkas dulu ya bapak ada apa nih kok kalian seneng banget iya pak tadi kita ke sekolah naik mobil iya asik lho pak jadi kita gak jalan kaki lagi wah aduh naik mobil siapa nih naik mobilnya pak muslim mobil pickup yang butut itu tapi asik lho pak mulai besok jangan naik lagi mobil butut itu arti tapi kan kita diajak pak apa salahnya jangan gak boleh pak solihin waduh saya seneng sekali hari ini pak pelanggan saya yang peternak buaya itu masa ayam mati lagi hari ini tapi cuma ada segini nih aduh kok cuma segini pak ya adanya segini masa saya doain ayam saya pada mati wah untungnya sedikit nih apa maksudnya apa nih ha iya biasa lah pak masa papa gak ngerti sih saya kan juga ngambil untung dari peternak itu iya iya malam ini kita makan sate ayam wah itu apa pak itu apa pak untuk dagangan besok loh kok dibawa pulang ke rumah biasanya dianterin subuh-subuh kan ya ini untuk stok aja bu eh kalau-kalau antaranya besok sedikit sekarang ini bu pembelinya dikirai peramenya loh iya ya untuk acara arisan lah ulang tahun lah pokoknya banyak deh ayo makan yuk aneh aneh jumlah ayam yang dijual gak beda sama yang dulu-dulu tapi kenapa bapak belakang ini suka boros ya ah sebaiknya diam-diam aku akan masak ayam sendiri supaya gak boros pak eh pak kemarin saya beli ayam disini kok rasanya beda ya hambar ya mungkin ibu belinya disana kali tempat pak muslim masa bapak lupa sama saya sih jelas-jelas saya itu yang bapak kasih ekstra paha ayam kemarin itu eh bu pelanggan saya banyak bu gak mungkin saya ingat dong semuanya bohong katanya saya pelanggan tapi sama pelanggan bisa lupa nah terserah deh eh pak jangan suka jual air sembarangan ya saya ini nanya baik-baik kok bisa dicuekin sih kemarin juga saya beli ayam disini setelah sampai di rumah ayam itu berbau busuk kenapa itu pak milza loh saya mana tau ibu salah beli kali belinya disana tempat pak muslim eh saya gak salah lagi saya beli disini kok gimana sih ibu bisa liat kan ayam saya masih segar-segar begini liat dong jangan-jangan ayam yang jual pak milza disini jadi bangke ibu-ibu jangan-jangan bangke eh 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 bu jangan fitnah dong bu saya bisa tuntut loh jangan-jangan itu ayam memang udah jadi bangke oke 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 besok saya akan buktikan ayam saya masih segar buktikan aja oke kalau sampai besok gak dibuktiin awas ya jasa jualin bangke ini makasih makan ya iya enak kok sopinya enak kok sopinya iya bu iya bu maaf ya bu saya mau tanya ibu beli ayamnya dimana memangnya kenapa si maaf ya bu ya ibu silahkan tanya aja sama suma saya karena yang beli ayam itu suami saya di pasar anak-anak mari kita nyanyikan lagu selamat ulang tahun ya satu dua tiga selamat ulang tahun pak maaf ya akhirnya dimana pak maaf ya akhirnya dimana pak maaf ya siapa yang suruh masak dagangan bapak iya tadi saya lihat bapak gak bawa ke pasar daripada mau bazir saya goreng bu berapa kali saya bilang jangan makan dagangan saya sendiri iya daripada dimakan kucing iya mendingan dimakan kucing daripada kita yang makan bapak ini kenapa sih kok aneh udah 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 buang semuanya hilang selera makan saya ini gak mau sekolah bu ini malu ini malu bu tapi nak kalau kamu tidak mau sekolah kamu nanti mau jadi apa saya ini gak peduli ini pokoknya harus pindah sekolah ini malu pak sama teman-teman sabar ya nak ya bapak sama ibu akan usahakan tapi sekarang kamu sekolah dulu ya iya nak yang penting kamu jangan sampai ketinggalan pelajaran kalau kamu pengen pindah sekolah nanti papa yang akan urus sayang pokoknya ini gak mau ketepat itu lagi ini malu bu ini malu sabar ya nak ya ini malu astagfirullahaladzim ya Allah bagaimana lagi hamba mesti bagaimana ya Allah mbak tak tahu lagi hamba serahkan segalanya kepadamu semoga yang menyebabkan ini semua terjadi akan mendapatkan balasan yang setimpal dari ya Allah ibu nih lihat nih bu ayam saya segar kan yang itu memang masih segar masih hidup malah coba akan yang itu loh sama bu dicek dong biar ibu percaya ayo dicek udah jelas gak percaya kami tetap tidak percaya karena kami sudah rasakan sendiri kok loh ibu gimana sih kemarin yang bilangnya saya suruh buktiin dan saya buktiin malah gak percaya rugi dong saya jadi bapak rugi kalau jual ayam segar gitu iya lebih untung kalau jual bangkai ayam pantesan murah yang dijual ayam bangkai iya ampun bu demi Allah saya berani sumpah saya gak jual bangkai ayam pak jangan sembarangan ya sebut nama Allah bisa kuarat bapak nanti saya gak bohong bu saya gak bohong pokoknya kami tidak percaya lagi sama bapak dan kami tidak mau lagi membeli ayam disini ayo bu eh bu saya gak jual bangkai ayam udah luar 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 eh luar kamu saya gak jualan bangkai ayam kok gitu pak saya butuh banget nih pak pokoknya saya gak jualan ayam mati saya dengar di pasar ada orang yang jualan bangkai ayam loh kalau soal itu saya gak tau menau pak kamu bohong gak mungkin kamu gak tau bapak nuduh saya demi awal pak saya gak bohong eh saya gak jualan ayam mati loh bukannya bapak untung kalau ayam matinya saya beli iya saya untung tapi kalau ayam mati itu saya jual sama orang terus orang itu makan saya itu berdosa pak ayam mati itu untuk makanan buaya pak saya juga orang islam pak saya tau mana yang haram dan mana yang halal pokoknya saya gak jualan ayam mati titik eh 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 Kalau gak percaya apa perlu saya bawa buayanya kesini supaya makan kamu sekalian begitu saya bawa ya Jangan pak, 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 jangan pak, jangan pak Pak, 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 apa betul selama ini bapak jual bangkai ayam? Aduh, siapa lagi sih yang bawa-bawa fitnah ini ke rumah? Bapak gak usah mungkir deh, semua orang juga bilang begitu Jadi kamu lebih percaya omongan orang daripada omongan saya suami kamu sendiri gitu Terus, kenapa bapak larang kami makan dagangan bapak sendiri? Saya kan sudah bilang Mohon Jadi selama ini bapak kasih makan kami dengan barang yang haram? Kurang ajar kamu ya Saya udah capai-capai kerja kamu sembarangan ngomong seperti ini Bapak yang sampai hati kepada kami Walaupun kami begini, kami tidak sudah makan barang yang haram Langsung bilang minjalin Gak tau diuntung kamu Bapak jahat Bapak jahat Bapak jahat Bapak makan bantuan, tidak ada barang makan bantuan Bapak jahat Sialan, sialan kalian semua, sialan, sialan Bu Emma, gak beli ayam? Gak, tau mak Pak Mirja Sudah jam segini bapak masih belum pulang juga Belum pak Jalan saya belum habis nih Tapi jam segini kan ayam sudah tidak kuat lagi pak Apa tidak sebaiknya bapak buang saja supaya pelanggan tidak kecewa pak? Eh pak akri Kalau bapak gak tahan baunya pergi sana Pergi Mbak beli ayam mbak Bu Saya kasih murah bu Wah Kebetulan nih pak Saya lagi butuh ayam mendadak nih buat Arisan Nah Kebetulan bu Ini saya kasih murah bu Kalau ibu borong semua Oh ya Saya memang mau beli banyak pak Gak jadi deh pak Itu ayamnya kok jadi banyak lalat sih Ya ini biasa bu Namanya juga ayam Masih sukai lalat Ah Enggak, enggak, enggak Kalau ayam segar itu Gak ada lalatnya pak Ini lalatnya banyak sekali Saya jadi takut beli ayam bapak Jangan, jangan Ayam bapak, ayam bangkai lagi Eh, bu jangan ngaco ya Ibu jangan kurang ngaco ya Ibu kan udah beli tadi Sekarang harus bayar dong Enggak mau Enggak mau Saya enggak mau beli Bangkai ayam Nanti suami saya Mereka sama anak saya sakit lagi Ini gimana ayamnya bu Eh, bu Ayamnya gimana nih Abang bapak, nanti suami subscribe Bapak! Bapak! Astaghfirullahaladzim! Panggil Pak Dula, Pak ya! Pak Dula kan bisa mengobatin penyakit! Jangan! Jangan panggil siapa-siapa! Bu, apa kenapa Bu? Bu, kenapa Bu Pak jadi begitu? Ini ibu! Enggak tahu! Ini papan-papan seperti itu! Bu, ibu! Bu, ibu! Ibu, sudah berapa hari ini Bapak tidak jualan di pasar Memangnya, Bapak sakit apa sih, Bu? Kemarin diperiksa oleh mantri Katanya ayahmu keracunan Keracunan? Apa mungkin kebanyakan makan ayam? Ibu tidak tahu, Ful Kita berdoa saja sama Allah Mudah-mudahan Allah maafkan kesalahan-kesalahan, Bapak Memangnya Bapak salah apa, Bu? Ibu juga tidak tahu, Nah Tapi biasanya, kalau orang punya salah Allah mengingatkannya dengan teguran Bu, Ibu dengar-dengar Katanya Bapak jualan bangke ayam di pasar Apakah itu benar, Bu? Ibu juga tidak tahu, Nah Hanya Allah yang maha tahu Sekarang kita berdoa saja sama Allah Semoga Bapak cepat sembuh Bisikanlah kalimatulah, Bu Bisikanlah Benar, Bu Sepertinya umumnya Pak Mirsa Tidak kena melakir Tidak klikouv Tidak klik Tidak klik Tidak menolok Tidak klik Jangan pergi, Bapak Papa! 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 Ya Allah, ya maaf, ya ampun. Ampuni suami hamba, ya Allah. Ringankan hasapnya, ya Allah. Ampuni dia, ya Allah.